Yang berikutnya itu kita bicara tentang menulis proposal penelitian Perlu juga kita mengetahui apa sih fungsi dari proposal itu sendiri Fungsi dari proposal itu sendiri adalah Pertama adalah sebagai acuan arah dan tujuan bagi si peneliti dalam melaksanakan penelitian Fungsi kedua adalah sebagai acuan cara melakukan penelitian Dan fungsi ketiga adalah sebagai acuan menganalisis hasil penelitian Setelah kita mengetahui tentang fungsi dari proposal Pasti isi proposal itu sendiri Sebuah proposal penelitian pada umumnya berkaitan dengan masalah judul penelitian Yang kedua latar belakang masalah Yang ketiga rumusan masalah Yang keempat tujuan dan manfaat penelitian Berikutnya adalah tinjuan pustaka Dan terakhir itu tentang metode penelitian Membuat judul penelitian itu harus diperhitungkan secara mendalam Karena akan berkaitan sekali dengan latar belakang yang akan dibuat nantinya Ketika kita membuat judul penelitian maka jangan terlalu teknis sekali Kita akan bicara pertama tentang judul penelitian Yang dibuat dalam sebuah proposal Yaitu harus dengan menggunakan bahasa singkat, padat, dan mudah dimengerti Baik oleh si peneliti sendiri Mupun juga orang yang membaca hasil penelitian itu Judul yang baik harus mencerminkan bidang studi yang diteriti Misalnya, kalau penelitinya itu berasal dari fakultas hukum Maka tentu judul yang akan diteritinya itu berkaitan dengan ilmu hukum Tidak akan bicarakan tentang ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu pertanian, dan seterusnya Judul yang baik juga, yang ketiga adalah Dapat gunakan alat judul sebagai bentuk spesifikasi dari judul itu sendiri Misalnya, seringkali dalam penelitian-penelitian di fakultas hukum Kita menggunakan akan melakukan suatu telah terhadap sebuah putusan makamah agung Itu merupakan anak judul sebagai bentuk spesifikasi dari sebuah judul besar Kemudian, setelah judul, kita memperhatikan tentang latar belakang dari penelitian itu sendiri Ketika kita membuat latar belakang dari penelitian Maka kita harus menunjukkan tentang hal-hal umum yang diketahui Kemudian baru kita ke arah yang lebih spesifik Lebih spesifiknya di sini Ketika ada pertemuan awas mengatakan Sebuah latar belakang yang baik Seperti kita membuat kerucut terbalik Membuat latar belakang secara umum Biasanya dalam latar belakang ini akan membuat tentang fakta Fakta yang ada, sebuah kenyataan yang ada Diat dari fakta empirisnya Barulah berikut itu tentang fakta normatifnya Fakta empiris, apa yang terjadi di kenyataan kita Apa yang terjadi di lapangan Kemudian fakta normatifnya Kita melihat dari sudut hukumnya bagaimana Sudut peraturannya bagaimana Ini latar belakang yang bagus Kemudian dalam latar belakang itu juga Membuat tentang rumusan masalah Rumusan masalah yang bagus Berkaitan dengan judul dalam latar belakang Maka harus satu masalah dengan yang lain itu senapas Yang kedua Tidak keluar dari bidang ilmu yang sedang ditelitinya Yang ketiga Mengacu pada permasalahan yang diungkap dalam latar belakang Inilah sebuah rumusan masalah yang baik Berikutnya Dalam sebuah proposal penelitian Lalu membuat tentang metode penelitian Metode apa yang digunakan dalam penelitian itu Apakah menggunakan metode normatif Ataukah menggunakan metode empiris Untuk mahasiswa Jangan sekali-kali mencoba untuk menggabungkan antara dua metode ini Karena antara metode normatif dengan metode empiris itu Cara penyelaksanaan penelitiannya itu sangat berbeda Biasanya yang melakukan penggabungan-penggabungan Metode itu adalah ketika membuat sebuah disertasi Untuk sebuah metode penelitian Ada dua metode Yaitu metode penelitian normatif Dan metode penelitian empiris Setelah nantukan jenis penelitiannya Dalam sebuah metode penelitian Akan dimana tentang teknik pengumpulan untuk normatif Teknik pengumpulan bahan hukum Sedangkan teknik pengumpulan empiris Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan untuk penelitian normatif Selalu menakukan studi pustaka Baik itu dilakukan di perpustakaan Baik itu dilakukan dengan menggunakan media sosial atau internet Baik itu melakukan penelitian tentang putusan-putusan pengadilan Itu merupakan bahan hukum Sedangkan teknik penelitian dengan menggunakan jenis penelitian empiris Dilakukan dengan cara wawancara Dalam ilmu komunikasi Seringkali wawancara ini diganti dengan nama wawan muka Wawancara itu bisa dilakukan dengan wawan muka Dan bisa dilakukan dengan telepon Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada responden Informan dan narasumber Responden itu adalah orang yang melakukan secara langsung Apa yang sedang diteriti oleh si pendidik tadi Ketika kita membicarakan tentang ganti kerugian Akibat kecelakaan Maka yang akan kita wawancara Sebagai responden adalah Orang yang melakukan langsung Sebagai korban atau ahli waris korban Dari kecelakaan itu Sedangkan informan itu adalah Orang atau sebuah lembaga Yang sangat memahami Tentang apa itu kecelakaan Apa itu ganti kerugian Apa itu pengangkut Itu berkaitan karena tugasnya Fungsinya Tupoksinya Yang mengharuskan dia untuk mengetahui Tentang apa yang sedang diteriti tadi Sedangkan narasumber itu adalah Orang yang ahli di bidang itu sendiri Misalnya disini narasumbernya itu Berkaitan dengan seorang Ahli di bidang hukum pengangkutan Baik pengangkutan darat Pengangkutan laut Maupun juga pengangkutan udara Inilah kalau dalam penelitian empiris Teknik pengumpulan itu Dilakukan dengan cara wawancara Berikutnya Dalam suah proposal itu Akan dilakukan tentang Teknik pengolahan Baik pengolahan data Maupun juga teknik pengolahan Bahan hukum Untuk teknik pengolahan Dalam penelitian normatif Tentu kita melakukan Teknik pengolahan bahan hukum Apa saja yang dilakukan Dalam teknik pengolahan bahan hukum Yaitu yang pertama adalah Menakukan seleksi bahan hukum Yang telah dikumpulkan oleh si peneliti Ketika melakukan penelitian Yang kedua adalah Mengklasifikasi bahan hukum Yang telah diseleksi tadi itu Mana yang berkaitan dengan masalah Sistem ganti kerugian Kalau kita itu bersepakat Untuk melakukan penelitian Tentang ganti kerugian Sebagai akibat kecelakaan Pesawat udara tadi Yang mana yang menjadi prinsip-prinsip Ganti kerugian Bahan hukumnya tentunya Dan yang ketiga adalah Bagaimana bahan hukum itu berkaitan dengan Penyelesaian ganti kerugian itu sendiri Ini yang harus diklasifikasi oleh peneliti Menseleksi bahan hukumnya dulu Baru melakukan klasifikasi bahan hukum Sedangkan teknik pengolahan data Karena penelitian dilakukan dengan jenis penelitian empiris Itu pertama adalah Memeriksa informasi dari responden Dari informan Dan dari narasumber Periksa informasinya Apakah sudah cukup enggak Jawaban-jawabannya tadi itu Kemudian periksa konsistensi Antara jawaban dengan informasinya Apakah jawaban dari responden Apakah jawaban dari informan Apakah jawaban dari narasumber itu Memang sudah sejalan dengan apa yang Dikehendaki oleh si peneliti Selain konsistensinya juga Memeriksa tentang relevansi Dari informasi dengan penelitian Apakah yang disampaikan oleh responden Yang disampaikan oleh informan Yang disampaikan oleh narasumber itu Ada enggak relevansinya Dengan yang akan diteliti oleh si peneliti tersebut Terakhir itu adalah melakukan Apakah ada enggak keterhubungan data primer Dengan data sekunder Data primer dalam penelitian empiris Itu adalah data yang diperoleh di lapangan Seperti melakukan wawancara tadi Sedangkan data sekundernya adalah Dilihat dari Apakah ada enggak keterkaitan Dengan peraturan perundang-undangan Ini yang jadi Yang harus dilihat Apakah ada enggak keterhubungan Antara data primer Dengan data sekunder Nah, anak-anakku sekalian Sampai di sini Materi tentang metode penelitian hukum ini sendiri Saya kira demikian ya Kalau ada yang keliru Saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!